Jadi teman-teman semua, kita sudah membahas orientalisme dulu di awal, apa sih itu orientalisme tentang bagaimana orientalisme itu, dan kita sudah membahas beberapa kajian orientalis dalam berbagai macam bidang, dari hukum, sejarah, dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang oksidentalisme, karena mata kuliah kita kan judulnya orientalisme dan oksidentalisme. Nah, oksidentalisme ini mungkin tergantung kita memaknainya seperti apa. Kalau kita melihat oksidentalisme sebagai fenomena baru, maka dia adalah reaksi dari orientalisme. Tapi kalau kita memahami oksidentalisme sebagai orang timur yang mempelajari barat, atau mempelajari barat saja bagi orang timur, atau orang utara, atau orang selatan, maka tentu saja kajian tentang barat itu sudah dari dulu, begitu ada entitas yang dianggap barat itu. Tapi disitulah menariknya, karena sejak kapan sih barat itu ada, sejak kapan orang-orang di sekitar Eropa itu merasa diri mereka barat, dan yang lainnya timur. Karena berarti sebelum mereka merasa dirinya barat, berarti yang mengkaji mereka itu belum merasa diri sedang mengkaji barat. Paling cuma mengkaji Yunani, misalnya dulu para filsuf di Baitul Hikmah itu, atau cuma para filsuf ya, banyak para ilman muslim di Baitul Hikmah ketika terjadi penerjemahan buku-buku Yunani ke bahasa Arab, itu persepsi mereka terhadap teks-teks Yunani itu mungkin ya tidak ada persepsi khusus bahwa ini dari barat atau dari mana. Paling persepsi mereka terhadap teks Yunani ya sama terhadap persepsi mereka terhadap teks-teks dari India, dari Persia, yang juga sedang diterjemahkan ketika itu. Jadi tidak ada yang spesial. Tapi sekarang kan setelah era hegemoni barat, kita mengangkat buku yang ditulis di barat, meskipun bukan orang bule, tapi ditulis dan diproduksi dalam mesin produksi pengetahuan di barat sana, pasti akan ada sensasi yang berbeda. Dengan misalnya beli buku yang ditulis di Universitas Punjab misalnya. Ada nggak di sini yang menulis buku dari sana? Saya nggak pernah dengar. Tidak begitu, ya ada rasa-rasa spesialnya lah. Tapi terlepas dari itu kita lihatlah ya, Oksidentalisme itu apa dan macam-macamnya. Nah sebelum masuk di situ, sebenarnya di akhir bukunya, pokoknya dalam buku Orientalisme lah ya, Itur Said itu sudah ngasih beberapa kali menyinggung tentang Oksidentalisme itu, menggunakan kata-kata Oksidentalisme. Sebelumnya Oksiden itu, Oksidong kalau bahasa Perancis itu Barat, berarti Oriental Timur, berarti Oksidentalis itu mungkin mengkaji tentang Barat, kalau secara literalnya. Nah di sini Edward Said pernah ngomong, jadi dia bilang, if this book has any future use, it will be as a modest contribution to. Jadi kategor Said, fungsi bukunya adalah, satu, challenging the worldwide Orientalist hegemoni. Jadi, Jadi dia melawan hegemoni Orientalisme itu sudah jelas. Tapi ada satu lagi, fungsi buku Orientalisme itu sebenarnya, adalah sebagai peringatan, as a warning. Warning terhadap apa? Warning terhadap, warning terhadap, ini, bahwa ada, bisa saja akan muncul sistem of thought like Orientalism. Jadi ada, sistem berpikir yang mirip dengan Orientalisme. Mirip maksudnya apa? Dia adalah diskursus power, ideologi kalifiktions. Jadi, diskursus yang dibuat, untuk dalam konteks, apa namanya, kekuasaan yang tidak berimbang, dan dibuat untuk melayani kekuasaan itu, untuk membuat dia langgeng dan seterusnya. Dan ideologi kalifiktions. Jadi, penggambaran tentang orang lain yang sifatnya ideologis, sehingga dia fiksi, tidak berdasarkan apa adanya. Ketor Said itu, all too easy made, applied and guarded. Jadi, yang begitu-begitu itu gampang muncul. Dan bahkan kemudian dia sangat eksplisit mengatakan, I hope to have shown my reader that the answer to Orientalism is not Occidentalism. Jadi, untuk melawan Orientalisme, seperti yang dia jelaskan itu, bukan Occidentalisme, seperti, di mana orang Barat kemudian diletakkan di bawah mikroskop, yang sama yang mereka gunakan untuk mengkaji Timur. Dalam analisi Edward Said. Edward Said ngomong seperti itu. Tapi, walaupun Edward Said ngomong seperti itu, ternyata yang namanya kajian Occidentalisme, itu muncul juga. Dan itulah akan kita lihat, kok bisa muncul seperti itu. Berarti itu, nanti kita akan lihat, macam-macamnya Orientalisme itu ternyata memang beda-beda. Artinya, tidak semua Occidentalisme yang muncul itu adalah seperti yang dikhawatirkan oleh Said itu tadi. Ini dari sebuah, ini penelitiannya seorang sarjana Turki, lupa saya namanya, tapi dia, bagus tulisannya, dan dia menelusuri literatur-literatur Occidentalisme, dan sampai pada kesimpulan bahwa Occidentalisme itu setidaknya biasa dimaknai menjadi tiga. Jadi, pertama, Occidentalisme itu adalah the study of the West by the East. Jadi, orang Timur mempelajari Barat. Jadi, maknanya sederhana saja. Tidak ada implikasi apa-apa di situ, punnya mempelajari saja. Kemudian, ada yang maknanya Occidentalisme itu adalah reflection of hostility against the West. Mungkin inilah yang diperingatkan. Semacam inilah, mungkin tidak persis, tapi semacam inilah yang diperingatkan oleh Said. Jadi, Occidentalisme itu semacam orientalisme yang dibalik. Jadi, mengkaji Barat, tapi penuh dengan muatan-muatan ideologis, dan kalau bisa membalik hegemoni itu. Jadi, mempelajari Barat untuk berharap suatu saat nanti akan menguasai Barat juga. Sebagaimana dulu Barat, salah satu caranya menguasai Timur adalah melalui kekuatan pengetahuan. Dan itu muncul dari rasa permusuhan terhadap Barat. Meskipun para sarjana yang mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa permusuhan terhadap Barat itu legitimate munculnya, alasannya. Jadi, bisa dipahami. Karena orang Barat, sejak kebangkitan mereka, terutama pada periodik kolonial itu, sangat keterlaluan, maka yang namanya orang ditindasnya begitu lama, akan muncul rasa permusuhan. Terus setelah masa modern kan juga, hegemoni Barat itu masih ada. Jadi, muncul berbagai macam permusuhan. Kemudian, ada juga yang memakanai Occidentalisme adalah sebagai the answer to the question, how can Western values be developed and adopt. Jadi, Occidentalisme dalam anak ketiga ini adalah belajar bagaimana cara mengembangkan dan mengadopsi nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai Barat. Misalnya, nilai hak asasi manusia itu bagaimana menumbuhkannya dan mengadopsinya. Biar kita punya, bagaimana caranya misalnya biar hak asasi manusia itu bisa tumbuh di Indonesia misalnya, sebagai negara timur. Hak asasi manusia di sini, tempatnya hak asasi manusia dalam pengertian Barat. Misalnya, bagaimana multikulturalisme bisa tumbuh di Indonesia. Ketika dikatakan multikulturalisme, berarti bukan benekatunggal ika dalam konsepsi kita. Tapi, multikulturalisme, persis seperti yang dikonsepsikan oleh orang-orang Barat, bagaimana caranya dikembangkan dan diadopsi. Jadi, ini semacam proses menjadi Barat. Belajar menjadi Barat. Jadi, Occidentalisme berarti belajar menjadi Barat. Kemudian, kita sekarang lihat secara lebih detail. Wajah pertama, Occidentalisme sebagai emansipasi, yang tadi itu. Jadi, kenapa sih timur mempelajari Barat, itu dalam makna Occidentalisme yang pertama. Jadi, studying the West itu untuk apa? To save the East from epistemological domination by the West. Jadi, untuk menjadikan timur itu sebagai subjek dalam proses belajar-mengajar. jadi bukan Barat terus yang mempelajari, sehingga dia punya kedudukan sebagai subjek yang menjadikan yang lain menjadi objek. Dia masukkannya ke dalam kategori-kategori yang dia suka. Tapi di sini, timur kemudian dikasih kekuatan. Dengan menjadi pihak yang mempelajari, maka timur mendapatkan kekuatan untuk mengakhiri dominasi Barat. Kemudian, to start an emancipation movement that will rebalance the relation between East and West. Jadi, ini kata kuncinya, jadi rebalance. Jadi, untuk menyeimbangkan kembali, bukan untuk kemudian timur menjadi di atas Barat, tapi ya seimbang saja. Karena asumsinya padahal bahwa dulu itu manusia itu secara global tidak ada yang sangat mencolok hegemoninya. Dan hegemoni itu muncul dari proses mempelajari. Proses membuat wacana tentang seseorang yang kemudian menjadi hegemoni terhadap bukan seseorang ya, satu pihak. Yang kemudian menjadi hegemoni terhadap pihak itu. Yang dulu kan tidak kayak gitu-gitu amat, asumsinya ini. Tapi kemudian orang Barat menemukan cara untuk itu, lalu muncul orientalism. Maka sekarang orang timur juga dibuat mempelajari di Barat, sehingga melalui oksidentalisme itu akan seimbang. Kemudian yang ketiga juga adalah reconstruct the process of westernization and modernization process. Jadi ini sebenarnya oksidentalisme adalah sebagai rem terhadap westernisasi dan modernisasi. Modernisasi yang identik dengan westernisasi. Kenapa? Karena dalam proses westernisasi tagrib, yaitu yang terjadi adalah timur kehilangan identitasnya. Sedangkan kalau oksidentalisme itu timur mempelajari Barat, bahkan mungkin mengadopsi Barat, tapi tidak kehilangan identitasnya. Itulah mungkin bedanya ya. Nah, untuk lebih ininya lagi, lebih konkretnya lagi, kita bisa melihat sepak terjang salah satu tokoh yang sering disebut ketika berbicara tentang oksidentalisme jenis pertama ini dan sangat populer lah, kalian mungkin sudah pernah baca gitu ya, yaitu Pahasan Hanafi. Pahasan Hanafi ini tumbuh di tradisi Cairo dan Paris dan sangat dipengaruhi oleh konsep Iqbal tentang ego atau ana, aku, keakuan. Nanti kalian akan lihat jejak konsep keakuannya Iqbal itu dalam pemikiran dia tentang oksidentalisme. Jadi, oksidentalismenya Hasan Hanafi ini tidak berdiri sendiri. Hasan Hanafi punya proyek yang dia sebut Aturas Wata Jidid, itu tiga step. Step pertama, memahami diri sendiri, jadi mempelajari turas Islam. Step kedua, memahami Barat dan mengambil sikap terhadap Barat. Nah, disinilah muncul oksidentalismenya dia melalui buku yang ditulis Muka Dima Fi Ilmil Istiqirab itu sudah ditulis, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh saya tidak tahu. Para Madinah, terbitin para Madinah. Nah, untuk melihat bagaimana oksidentalismenya ala Hasan Hanafi ini saya ngasih ini. Jadi, screenshot dari bukunya. Jadi, kata dia ilmu istiqirab atau oksidentalism fi muwajahat di tagrib atau westernization. Jadi, ilmu istiqirab itu justru muncul untuk menghadapi tagrib atau westernization. Al-lazi imtadra ataruhu lai safakat ilal hayati saqafiyah watasawratina lil'alam. Jadi, dampak dari westernisasi itu, pertama, meng rong-rong kehidupan kebudayaan kita. Kemudian, mempengaruhi cara pandang kita terhadap alam. Worth view kita itu dipengaruhi sama westernisasi. Wahadda istiqlalana al-habari dan menghancurkan independensi kebudayaan kita, kata westernisasi. Balib tadda ilasa libil khayat al-yaumiyah. Bahkan, westernisasi itu bukan hanya di proses, bukan hanya di tingkat intelektual, tapi juga dalam proses sehari-hari. dan ini mungkin yang paling sering ditekankan juga sama dia. Waniqa il-lughah dan kemurnian bahasa. Maksudnya apa? Kita banyak mengadopsi terminologi-terminologi barat dan secara tidak kritis sehingga itu merusak sistem berpikir kita. Ilmu istighrof itu muncul untuk justru untuk menandingi hal-hal ini. Kenapa? Karena westernisasi itu muncul karena orang cuma terpesona sama barat, tapi enggak tahu sebenarnya barat itu apaan. Jadi perlu dikasih tahu barat itu apaan. Maka muncul ilmu istighrof. Lalu, apa bedanya al-istishraq? Orientalism dengan istighrof? Di sini dia jelasin. Kalau adanya saya baca kitab, maaf kalau saya salah-salah. wa'idhakan al-istighroq kad waqa'a fitah fitah maqsudi ila darjiti su'in niyati al-aradiyati wal-ahdaf ghayral mu' Ya, jadi pertama mu'ala nanti ya. Jadi, pertama itu al-istishraq itu muncul dan memfasilitasi niat-niat buruk. Artinya apa? Orientalisme dulu itu bisa memfasilitasi motivasi-motivasi buruk orang-orang barat, imperialis-imperialis barat gitu ya. Di dunia timur. Iladar raja tisu'in niyah. Nah, al-istighrof itu tidak kayak begitu. Final istighrof. Ya'ubaru an-kudratil ana' ini nih ya. Saya bilang tadi, dia sangat dipengaruhi oleh konsep egonya Iqbal. Jadi, kata-kata Ahsan Hanafi, al-istighrof atau orang oksidentalism itu dia melihat kepada kekuatan al-ana atau si aku. Di itibari syu'uran mu'hadiyan ala ru'iyatil akhar. Jadi, mu'hadiyan ala ru'iyatil akhar. Jadi, dia dapat melihat ini kalau terjemahannya Pak Al-Makin ini dengan netral. Jadi, dia dapat melihat dengan netral kepada al-akhar. Al-ana wa'al-akhar. Al-ana itu aku, ego, sang aku, dan al-akhar itu adalah yang lain. Jadi, dalam konteks oksidentalism, sang aku itu adalah timur, dan al-akhar itu adalah barat. jadi, dia melihatnya secara biasa saja. Jadi, seorang al-ana yang punya kemampuan untuk melihat orang lain dengan tidak merendahkan. wajirwasatihi watahwilihi ila maudu'in wajirwasatihi dan mempelajarinya watahwilihi ila maudu'in dan menjadikannya objek. nah ini, tapi yang penting ini ya. walakin al-faruk walakin al-faruk tapi bedanya, jadi, suatu ana itu pasti akan selalu menjadikan objek kepada al-akhar. Ketika saya misalnya membicarakan siapa? Membicarakan Ustaz Abdul Somad. Maka, dalam proses itu, ananya saya, ego saya, sudah menjadikan Ustaz Abdul Somad sebagai maudu, sebagai objek. Karena kata Hasan Hanafi, itulah memang fungsinya al-ana itu ya. yuhawwilukullu'ak kulla'akharin ila maudu'in jadi tugasnya adalah menjadikan seluruh akhar menjadi maudu, objek. Nah, tapi bedanya al-ana dalam oksidentalism yang digagas Hasan Hanafi itu adalah la'yabgi astaihtorah wa'ayyabgi at-tahrir. Jadi, bukan menghancurkan, tapi melewaskan. walayuridu taswiyati al-akhar wa'in arwada ma'arifat ti takwiniha wa'buniyatiha. Jadi, dia bukan ingin menghegemoni kebudayaan sakofas yang lain. Dia hanya ingin mengetahui takwiniha dan buniyatiha. Jadi, proses menjadinya dan konstruknya kebudayaan yang lain itu. Gimana sih Barat itu? Makanya si Hasan Hanafi menekankan bahwa oksidentalism itu mengkaji gimana munculnya kesadaran orang Barat, terus bagaimana tumbuhnya kesadaran orang Barat. Untuk apa? Bukan untuk menguasai Barat, tapi biar kita tahu saja Barat itu seperti apa. Nanti kalau kita sudah punya pengetahuan terhadap Barat, sebagaimana Barat punya pengetahuan terhadap kita, maka balance yang saya katakan tadi di awal itu, tulisannya si Martin itu di awal, akan kembali. Jadi, Al-Ana dan Al-Akhur itu tidak lagi saling merendahkan. Jadi, Hasan Hanafi kira-kira seperti itu mungkin garis besar gagasan oksidentalismenya. Kemudian, wajah kedua dari oksidentalisme itu adalah ini yang buruk mungkin. Jadi, oksidentalism adalah expression of hatred toward the west. Jadi, ekspresi kebencian terhadap Barat. This approach asserts that the east is biased against the west, so it authorizes the west both ontologically and attributively. The east is motivated by revenge and hence fight against western values. Jadi, motivasinya adalah balas dendam dan menjadikan Barat itu sebagai yang lain yang dibenci. Kalau tadi kan Hasan Hanafi, Barat itu sebagai yang lain yang dipelajari. Bukan untuk di apa-apain, tapi pelajari saja. Kalau ini yang lain yang dipelajari, atau bukan dipelajari, tapi dikonstruk, dibikin imagenya berdasarkan dengan motif balas dendam. Identifikasi oksidentalisme versi kedua ini, jadi bukan mereka pelakunya, tapi mereka melihat ada yang seperti itu. Jadi, pertama adalah seorang filosof syriah namanya Shariq Jalal al-Azm. Dia mengatakan bahwa ada reverse orientalism. Ada reverse orientalism. yang terjadi di dunia Arab. Artinya apa? Artinya orang-orang Arab itu ketika mencoba mengkaji Barat itu kok jatuh-jatuhnya sama kayak orientalis juga. Sama-sama esensialistik. Esensialistik itu menyenderhanakan dan menganggap bahwa sesuatu itu ada esensinya yang nggak bisa berubah-berubah. Dan menilainya dari situ. Tidak melihat aspek-aspek yang lain. Contohnya ini, si Shariq Jalal al-Azm ini ngasih contoh. Ada seorang penulis Syria yang mengkaji tentang konsep manusia di Arab dalam Arab mind. Primitive Arab mind. Konsep manusia dalam primitif Arab mind dan konsep manusia di Barat. Jadi dia membandingin itu. Terus dia lihat manusia dalam bahasa Arab itu adalah Al-Insan. Al-Insan itu secara linguistik punya makna dekat dengan kata-kata seperti Al-Uns dan seterusnya yang berarti yang punya implikasi sosial, penungkasih sayang. Nah, gitu ya. Terus kata si penulis itu yang dikritik sama Al-Azm ini, dia kemudian bilang di Barat itu konsep manusianya itu seperti diekspresikan dalam kata-katanya Hobbes. homo hominilupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Terus dia bilang, inilah bedanya. Jadi konsep manusia di Arab itu pada dasarnya adalah saling menyayangi, sedangkan konsep manusia di Barat itu pada dasarnya saling makan-memakan seperti serigala. Kata Sadiq Jalal Al-Azm, orang ini sama saja dengan Orientalis. Dia cuma merubah perannya. Dia meneliti Barat tapi gaya-gayanya sama kayak Orientalis yang dikritik sama Dursaid. Itu kata Sadiq Jalal Al-Azm. Kemudian ada juga penulis Belanda dan Israel, Ayan Buruma dan Afi Syai Margalit. Mereka mengatakan setelah meneliti tulisan-tulisan yang berita di dunia Islam, di dunia Arab khususnya, mengatakan bahwa ada dehumanizing picture of the West. Jadi penggambaran tentang Barat yang tidak manusiawi. Ini di sampul bukunya ada. Jadi dalam karikatur di dunia timur itu orang Barat digambarkan sebagai ini orang yang pakai baju kebangsawanan Inggris, gemuk, mukanya kayak babi, di depannya banyak makanan, rakus. It's because simply turns the Orientalis view upside down. Jadi kayak Orientalis juga yang melihat orang Barat, orang Timur zaman dulu, cuma kali ini pelakunya adalah orang Timur yang mendehumanisasi orang Barat. Tapi yang menarik menurut Buruma dan Margalit pandangan seperti itu bukan muncul dari Timur. Jadi bukan orang Timur yang membuat pandangan buruk terhadap Barat itu. Tapi pandangan seperti itu justru muncul dari Barat sendiri. Was born in Europe. Kenapa? Karena kata dia memang di Barat itu adalah tempat lahirnya Enlightenment, Secularism, Liberalism, tapi dari situ juga muncul antidotes-nya. yang melawan Enlightenment, melawan Sekularisasi, melawan Liberisasi dari Barat juga. Kapitalisme dari Barat, Marxisme dari Barat. Kolonialisme dari Barat, postkolonial malah bergembang di Barat. Seperti itu kira-kira. Dan salah satu contohnya kata dia misalnya radikalisme Islam. Kalau kita lihat retorika-retorikanya Al-Qaeda atau ISIS, Al-Qaeda lah, kayaknya ISIS belum terlalu nge-hits pas orang ini nulis, tapi dia masih terus menulis sampai sekarang, pasti dia akan ngomong gitu juga tentang ISIS. Memang bagian Islam-nya itu kan Islamic radicalism memang ada aspek keislamannya, artinya Osama bin Laden itu dia memang mengutip kaul ulama, mengutip Al-Quran dan hadis, tapi bagian radikal-nya itu, radikalism-nya itu, itu bukan dari Islam itu, tapi itu produk pemikiran Barat yang diambil sama Osama bin Laden. Maka retorika-retorikanya itu adalah retorika produk modernisme, bukan berni dari tradisi Islam. Jadi, kalau kita pengen berapologi mengatakan Islam itu tidak mendukung tindakan seperti Al-Qaeda, kita bisa menggunakan argumen orang-orang seperti ini, dan sebenarnya banyak yang sudah mengarah ke situ pemikirannya, bahwa radikalisme itu, Islam itu adalah produk modernisme, dalam artian Islamisme, Islamisme radikal, apalagi yang Islamisme yang kejam itu, itu produk modernisme, dan dengan demikian adalah produk kebudayaan Eropa. Islamnya itu hanya tempel-tempelannya saja. Dan itu bagian dari oksidentalisme menurut Ayan Buruma dan Ashvi Markhalid ini. ini ada yang mengkritik, tapi lewati saja kayaknya. Wajah ketiga dari oksidentalisme adalah oksidentalisme sebagai proses menjadi barat. Jadi, there is utilization of the resource of self-reactification to address its imbalance. Jadi, memang terjadi imbalance, ketidakseimbangan antara timur dan barat. Baik dalam asa pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan seterusnya. Tapi, oksidentalisme adalah proses di mana si timur menggunakan resource, sumber-sumber dari barat untuk memakilkan dirinya. Kemudian, the west presently occupied as central position and the east is the peripheral one. Jadi, pandangan ini mengandalkan bahwa dunia itu, dan ini juga pandangan yang banyak dianut sebenarnya sama beberapa teori tikus, bahwa dunia itu seperti sebuah sistem yang besar. Dan, di tengah-tengahnya itu adalah makanan, semua makanan itu ada di tengah. Dan, semua makanan itu dikontrol sama orang barat. Nah, orang timur ketika pengen makanan itu juga, pengen kebagian juga, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai barat. Karena makanan itu adanya di barat. Jadi, mereka bergerak dari periferi, periferi itu pinggiran, menuju ke sentral, menuju ke tengah-tengah. Jadi, tapi cara bergeraknya adalah dengan mengadopsi nilai barat. Jadi, semakin barat dia, semakin barat, maka semakin dekat juga dia ke sumber kemajuan itu. Jadi, proses oksidentalisme adalah proses itu tadi. proses mengadopsi nilai barat supaya kemudian bisa memanfaatkan resourcenya barat itu untuk self-rectification dan mengakhiri ketidakseimbangan global. Kemudian, ada dua tokoh yang berbicara tentang oksidentalisme dengan makna ini. Yang pertama adalah dan menurut saya lucunya adalah nama kedua tokoh itu menggambarkan pemikiran mereka. Yang pertama adalah George Yongbunio. Dia orang Singapura. Dia pejabat di Singapura. Nggak tahu menteri apa dia. Tapi dia bilang, there is no irreversed process of oksidentalism at work. Kata dia, sekarang setengah terjadi oksidentalisme di Asia. apa itu Asia selektifly absorbing the best of Western science, art, and ideas. Jadi, orang Asia kata dia, secara selektif menyerap hal-hal yang terbaik di barat, baik sainsnya, seninya, maupun ide-idenya. Orang ini adalah orang Singapura. Orang Singapura itu kan di satu sisi, Wanon katanya mereka berhasil mempertahankan nilai-nilai Confucian dan mungkin nilai-nilai Asia secara umum. Tapi berhasil mengambil yang terbaik dari barat, manajemennya, transparansinya, dan seterusnya. Jadi, selectively absorbing the best of the West, yang baik-baik dari barat. Jadi, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Coba kita lihat orang ini dari namanya saja sudah kayak begitu. Jadi, nama depannya George, tapi nama belakangnya tetap Yongbun Yeo. Yang lain, yang tidak seperti Yeo ini adalah namanya Kouzven. Ini kalau dilihat dari namanya, mungkin kita akan ngira dia orang barat. Kecuali kalau memang saya saja yang wawasan saya kurang menyangka nama ini adalah nama yang mirip enam orang bule. Tapi sebenarnya orang ini adalah keturunan Tamil. Berarti dia orang India. Orang India suku-suku Tamil. Tapi dia sudah berkarir, dia berimigrasi ke London, berkarir dan jadi guru besar di Goldsmith. Dia bilang bahwa Occidentalism adalah proses menjadi West of Europe dan modern of the world. Jadi proses menjadi barat. Jadi ini kalau implikasinya, menurut Metin, nanti saya upload artikel yang saya maksud itu, FEN ini tidak punya kepentingan untuk harus selektif. Kenapa? Karena menurut Kouzven ini sejarah adalah proses transformasi. jadi proses berubah. Kebetulan orang barat yang sudah lebih duluan berubah. Begitu kita sudah menyadari itu, dan hal itu sudah menjadi transparan bagi kita, sudah kelihatan bagaimana barat itu bisa bertransformasi dan menjadi maju seperti sekarang ini, maka kita juga harus mengikuti langkah-langkahnya. Tidak usah terlalu banyak keraguan-raguan. Karena sejarah adalah proses transformasi. Jadi seperti itu, kira-kira kalau saya tidak salah paham. Sedangkan kalau George Young Boone ini sudah sangat eksplisit dia mengatakan selektifly. Terus the best. Jadi hanya ngambil yang baik-baik saja. Itu orientalisme versi ketiga. Occidentalisme ketiga. Ini ada bagannya. Ada bagannya. definisi of occidentalism. Jadi ada tiga definisi. The east has the right to study the west just as the west has the right to study the east. Occidentalism is self-defense against aggression of the west. Timur mempelajari barat untuk mempertahankan diri. Tokohnya adalah Hassan Hanafi. the aim is not to carry the east to the center. Jadi tujuannya bukan untuk menjadikan timur sebagai pusat perubahan dunia. Tapi hanya balance antara timur dan barat saja. Kemudian kalau second opinion itu occidentalism is intertwined with prejudice it is hostility and war against western values. jadi occidentalism itu adalah semacam perang nilai terhadap barat. Siapa yang menjadi occidentalis adalah externers dan westerners. Artinya apa? Yang menyerang nilai-nilai barat itu bukan cuma orang timur tapi juga orang barat sendiri. Mereka menjadi occidentalis. Yang menganggap ada yang terjadi seperti berlain berumah Asimah Galit. Pandangannya tentang ini adalah eurocentrik. Jadi barat itu adalah pusat dunia dan orang timur di periferi atau orang barat yang berpihak kepada timur di periferi itu dendam terhadap hegemen orang barat dan occidentalisme adalah mekanisme untuk melampaskan dendamnya itu. Kemudian yang terutupi ini occidentalism is an answer to the question how can we how can the western values be developed jadi itu tadi occidentalisme hanya bermakna bagaimana cara belajar menjadi barat ada yang bilang ya sudah dengan kita mengetahui barat apa adanya kita bisa mengetahui langkah-langkah majunya lalu kita ikuti semuanya sedangkan kalau yang satunya lagi mengatakan dengan kita mengetahui barat apa adanya kita mempelajari barat maka kita akan bisa menyeleksi yang mana yang baik dan benar itu bahasa sederhananya seperti ya baiklah itu tadi sedikit penjelasan terhadap materi occidentalism ini ya baiklah apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan terima